Ahli geologi dan vulkanologi Ade Edward memiliki pandangan yang berbeda terkait penemuan gundukan batu di Bukit Pahladangan, Dusun Surantia Kecematan Lubuk Alung, Padang, Pariaman pada beberapa waktu lalu. Ade Edward menegaskan, penemuan objek tersebut merupakan murni, merupakan sebuah karya alam yang berbentuk puluhan juta tahun yang lalu. Ia menduka gundukan batuan merupakan kekar kolam atau kolumnar join. Ia menjelaskan, bebatuan itu berbentuk akibat proses pembekuan magma di bawah pemukaan bumi yang kemudian menyelusup melalui celah retakan atau pepatahan. Bebatuan yang diduga merupakan kekar kolam diperkirakan berusia antara 40 sampai 60 juta tahun, namun perlu adanya penelitian dan pengkajian untuk menentukannya. Ade Edward menyarankan, agar pemerintah atau pemangku kepentingan terkait untuk segera melindungi dugaan kekar kolam atau kolumnar join yang ditemukan di Kabupaten Padang, Pariaman ini. Apalagi kolumnar join yang ditemukan di Kabupaten Padang, Pariaman tersebut tergolong unik dan langka. Sebab beberapa batangan kekar kolam diketahui mencapai 4 meter. Hal tersebut dia sampaikan mengingat temuan kekar kolam sebelumnya di Kabupaten Pesisir Selatan telah habis karena ditambang untuk kebutuhan material bangunan. Agar kejadian itu tidak terulang, Ade menyarankan pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan melindungi temuan geologi tersebut. Ini batuan ini terbentuk akibat pembekuan magma di bawah permukaan jauh yang menyelusup melalui retakan. Bisa retakan lapisan batuan, bisa retakan karena ada patahan, itu mendapat tekanan, menyelusup ke dalam selah batuan itu, membekulah dalam perjalanan, dalam pembekuan itu yang berada dalam tekanan, ketika membeku dia terjadi penyusutan secara berangsur. Dari cair, kan berangsur menjadi keras itu kan ada proses berangsurnya. Nah, dalam masa dari cair menjadi padat itu terjadi proses penyusutan dan pengerasan. Nah, ketika itulah terjadi fenomena membentuk kolom-kolom yang namanya kolumnar join. Dikenal itu kolumnar join, istilahnya kita kekar kolom. Nah, sifatnya ini bisa ditelusuri, ya sifat pembekuannya itu kalau dia akan beku batang-batangnya itu tegak lurus terhadap aliran. Jadi kalau aliran ke sini, batangnya akan tegak lurus. Kalau aliran ke atas, batangnya akan begini. Nah, kalau kita lihat di sana, kita bisa tebak aliran dari mana. Dari sini ke atas. Ya, kita bisa lihat. Nah, di daerah ini juga bisa juga yang bentuknya ditemukan horizontal batangnya. Sehingga seakan-akan seperti tangga. Kalau dia horizontal batangnya. Kalau ini posisinya miring, kita belum tahu apakah miring ini memang institunya miring atau tadinya tegak sempurna. Dari Padang Pariaman, Dori Federiwel, Padang TV.